Ini harganya Rp 8.000 ya? Wah Rp 500.000 sampai Rp 8.000. 12 kilo tuh. 1 kilo bisa jadi berapa? Mangkok ini. Namanya pangsit mie ban sepur. Ini tidak didapatkan di tempat yang lain. Ini value-nya gitu. Ini value-nya. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumuman Mbaku, Dadi Wahyu Chang. Apa kabar? Siap? Alhamdulillah. Hari ini hari Minggu. Saya diajak istri saya untuk jalan-jalan ke masa kecilnya. Ini lingkungannya dekat rumahnya dia. Ini Relspur. Hari ini saya belajar melihat sesuatu yang cukup keren. Saya diajak makan pangsit mie. Sekarang ini jam 3. Ini pangsitnya sudah habis. Bisa dilihat. Ini pangsit mie ayam ban sepur. Bisa kita lihat suasananya ini. Suasananya ini. Ini kok bisa ramai ini oba ceritaan ini. Mama pinjam miknya dong. Ijin saya ngobrol-ngobrol deh. Kalau tidak mengganggu. Ibu, ini siapa yang merintis usahanya, Bu? Dulu, Bu? Belum. Ini saya. Bukan saya, Bu? Ini minggu sini. Tahun 96. 96 ya? Ibu Asmani, Sinten. Gus Nur Khotima. Ibu Gus Nur Khotima. Ibu yang merintis tahun 96 ya? Iya. Memang pangsit masih 500. Ust. Pangstit 500. Minumnya? Minum. Masihnya ya dulu kan ya macam-macam. Ada popakola, ada sepur, dan lain-lain. Tapi sekarang enggak. Enggak ya. Nah, ini kok bisa ramai ini apa rahasianya, Bu? Ya enggak tahu ya. Bukan rahasianya dari yang kuasa sana. Itu yang bikin nama pangsit Mie Bansepur siapa? Ini. Saya dulu belum ada namanya. Putrinya, Ibu ya? Iya. Putrinya siapa Asmani, Bu? Sunarmi. Ibu Sunarmi. Oh. Sunarmi. Bapak, Pak Njenangan? Ini? Ini anak saya. Oh, anaknya, Ibu. Ini yang mantu. Oh, mantu ya. Tahun 96 sampai hari ini udah berarti berapa tahun ini? Terus tahun. 26. 26 tahun. Saya adiknya ini jualan dekatnya mesin date. Terus saya sekarang buka lagi di kelayatan Gang 3. Waduh, terus berjabang-jabang ya? Ini harganya 8 ribu ya? 8 ribu. Wah, dari 500 sampai 8 ribu. Murah meriah. Murah meriah. Ini Ibu tempat tinggalnya di sini juga? Iya. Kalau saya enggak, di Jodipan Gang 3. Yang ini di sini. Pertama, langsung rame apa sepi? Ya sepi. Masih berintis. Ya, babat alah 96 itu kelihatan mulai rame tahun berapa? Ya, tahun 2000-an. 2000-an ya? Iya. Berarti rahasianya apa ini? Kok bisa bertahan? 96 sepi sampai tahun 2000. Yang mengasih rezeki. Yang mengasih rezeki ke yang kuasa. Oh, iya. Berdoa aja supaya usahanya ini lancar. Enggak ada strategi-strategi apa gitu, Bu? Enggak. Enggak ada, Beja. Enggak ada. Ya, berdoa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya lancar usahanya ini. Harga 8 ribu itu menurut Ibu murah atau mahal? Kalau saya ya murah. Murah ya? Dari 500 bertahan sampai ke 8 ribu ya. Ini 500-500. Minyak belanja ya? Bukan bikin sendiri ya? Ya, belanja. Belanja. Sehari berapa kilo ini, Bu? Ini. Ya, ya. 12-12. 12 kilo. 1 kilo bisa jadi berapa? Mangkok ini? Ya, 10 ya. 10. Berarti 120-an. Mangkok x 8 ribu itu diwilai. Alhamdulillah berarti bisa menghidupi keluarga ini, Bu ya. Berarti yang buka cabang-cabang ini anak-anaknya, Bu? Ya. Tidak ada orang lain ya? Tidak ada. Di sana juga apa namanya? Bukan ban sepur, tapi ya? Di sana Pak David. Di sebelah deketnya pabrik gendeng itu. Di Pak Kis. Pak Kis. Tidak ada cabang ban sepur gitu? Tidak ada. Bikin nama sendiri-sendiri. Kalau saya di kelayatan warung Mbak Rin. Warung Mbak Rin gitu aja? Anak sayang, perempuan. Kalau ini yang saya anakkan laki-laki. Itu pakai siomainya ayam? Ayam. Terus dagingnya itu juga semua ayam ya? Ayam. Ayam semua ya. Masaknya jam berapa ini, Bu? Jam 7 pagi. Langsung masak. Ini jam 3 udah habis ini, Bu? Sekarang. Iya. Wah, Alhamdulillah ini. Ini... Berarti tidak ada rahasia yang mau diceritakan. Kok bisa sampai rame ini? Tidak ada. Dia rahasianya itu berdoa. Oke. Yang ngasih rezeki, yang kuasa. Dikasih yang rame, Alhamdulillah. Pernah sepi banget gitu? Tidak pernah. Covid itu kemarin gimana? Masih Covid itu loh. Covid itu sepi. Separuh. Bilang separuh. Orang kadang enggak berani keluar ya, Bu? Iya. Wah, ini serunya ini ya? Karena ada sepur lewat ini ya? Iya. Yang bikin rame berarti sepur ini ya? Berarti kalau sepur ini enggak jalan, berarti sepi. Ini tiap berapa jam ini sepur ini? Kalau sekarang sering. Sering ya? 15 menit. Berarti ini karena istiqomah ya, Pak ya? Terus sepi, rame, terus berjualan ya? Iya. Wah, ini Iban Sewo ini. Istimewa. Oke, Matur Suwon. Semoga terus lancar. Sehat selalu. Semoga yang lihat ini nanti. Enggak ada rahasia apapun. Selain istiqomah berdoa. Iya, berdoa. Sama ya itu bumbu-bumbunya kan sama juga orang Pak Sidmi ya? Kalau mau niru ya tetap aja ya? Kayak orang jual sambel itu ya? Oke, terima kasih Ibu, Bapak. Saya tak tanya, rumahnya di mana, Mbak? Kelari. Ombaknya mau, Mbak? Bisa minta tolong? Oh iya. Oke. Gak apa-apa, ini tak. Soalnya ulap lah kayak gini. Namanya siapa, Mbak? Novita. Novita. Rumahnya di mana? Kalau aku ditidar. Ditidar? Kok mau sama makan paksit di sini? Tididar jauh-jauh. Karena diajak. Oh diajak. Pernah makan di sini? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Kalau masnya pernah? Pertama kali? Berapa kali? Sering ya? Kenapa mas? Lalu masnya di sini kan? Di Gwanda. Oh, dekat Gwanda. Sudah makan? Oh, ini serunya ini. Nah, ini sponsor dulu ya? Sponsor dulu, iklan. Nah, ini karena sensasi ini sepertinya rame. Tidak didapatkan di paksit yang lain ini. Oke, lanjut Mbak. Sudah makan mie-nya? Sudah. Enak? Enak. Enak ya? Enak sekali. 8 ribu? Ya. Pantes? Worth it sekali. Worth it ya? 8 ribu, enak banget. Iya. Paksit sama mie-nya sama kelompok lainnya, mana yang paling enak? Ini rumput rambanya. Rumput rambanya enak. Esnya, esnya? Minum es apa tadi? Es caw. Es caw? Iya. Mau merekomendasikan temennya enggak? Kalau sama sudah makan kan? Iya. Mau direkomendasikan ke temennya? Harus sih. Harus ya? Iya. Oke. Terima kasih ya Mbak ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu paham mba aku, Dadi Wahicang. Apa kabar itu, Nadi? Siap? Putus siap. Hari ini saya belajar cukup keren dan cukup istimewa. Diajak istri saya makan paksit di daerah tempat tinggalnya dia. Yang saya pelajari begini. Ada namanya product development. Yang kedua ada brand development. Nah, berbicara tentang brand development, apa yang kami rancang, apa yang kami aktifasi, kemudian apa yang kami evaluasi. Saya melihat situasi yang cukup keren, yaitu pada sebuah product development. Nah, ini lokasi ini dan ini bentar lagi ada kereta api. Amin. Monggo pinara, Bapak. Nah, tempat ini rame banget jualan paksitnya. Kalau ngomongin masalah nama, merknya cukup simpel sekali. Namanya pangsit Niban Sepur. Enggak neko-neko. Tapi memang kalau mau dihakikan kami masih belum tahu apakah bisa apa tidak. Tapi ini situasi yang cukup keren untuk kami belajar bahwa ada suatu product yang fokusnya di product. Saya tanya tadi, Ibu, pakai namanya gimana? Anak saya yang bikin nama, strateginya apa? Enggak ada strategi, bikin aja, dan segala macam. Satu, saya melihat ini adalah tentang anti-design. Atau anti-branding sebetulnya. Tapi bisa dikategorikan, bukan juga. Tapi ini saya belajar. Yang pertama tadi, ibunya tidak mengatakan namanya saya cukup bikin aja. Tapi dia bikin nama, namanya Nami Pangsitmi Ban Sepur. Nah, sebelahnya adalah Ban Sepur. Yang kedua, desainnya kalau lihat menu di sini, itu tanpa aturan desain. Nanti bisa saya insetkan desainnya seperti apa. Ya, jelek atau tidak itu perspektif ya. Tapi bagi saya ini komposisinya enggak. Dan itu tidak peduli juga. Tapi yang saya lihat, Ibu ini sama keluarga bikin ini fokus pada produk. Bikin aja produk. Yang oke. Monggo, Ibu. Fokus aja bikin produknya, bikin produk tahun 96. Nah, yang keempat saya melihatnya ini tentang pelayanan. Buktinya saya ngambil gambar, enggak ada masalah. Saya wawancara oke gitu ya. Kemudian kecepatan untuk membuat mie sama menunggu teh saya juga cepat juga. Fokusnya pelayanan. Nah, ini situasi yang menarik gitu loh ya. Ini tidak didapatkan di tempat yang lain. Ini value-nya gitu ya. Ini value-nya. Ada suara sepur seperti ini. Ini enggak dimiliki tempat manapun gitu loh. Jadi kalau orang-orang ada di pinggir jalan raya, ini ada di pinggir jalan sepur gitu loh. Nah, ini. Ini value-nya. Jadi, ini tentang sebuah value. Brand itu adalah merek plus value. Nah, value-nya adalah ini. Nah, didukung produknya enak. Paksinya enak juga. Tehnya cukup oke juga. Nah, ada yang juga saya lihat tentang konsistensi ya. Sepi, rame, itu dinikmati aja. Kalau COVID kemarin juga turun. Tapi ibu selalu menekankan tentang doa, 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 doa. Nah, berarti kita walaupun dengan strategi apapun, tanpa berdoa itu rasanya enggak masuk akal. Nah, bisnis hanya sekedar tentang strategi, tentang membuat sebuah produk, nonsensi juga. Jadi yang kita tekankan hari ini saya belajar, ibu ini konsisten membuat produk. Namanya cukup sederhana. Yang ketiga, value-nya ada kereta api. Yang keempat, selalu berdoa dan selalu bersyukur dan menerima apapun yang didapatkan. Dan yang kelima, ternyata ini manfaat banget. Anaknya, keluarganya semua bikin bangside ini dengan tidak membawa pansepurnya. Berarti dia fokus adalah tentang masalah produknya. Semoga kita semua belajar bahwa sebaik-baik tetap tentang strategi, kalau produk Anda tidak bagus dan tidak diterima masyarakat, rasanya percuma. dan selalu dengan dukungan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih dari saya. Semoga ini bermanfaat. Kawan-kawan, harus mampir loh ini. Ini tepatnya di daerah mana, Jaleno? Daerah Boldi, sebelah Real Sepur. Ada banyak masjid. Gang berapa ini ya? Nanti saya ambil ya. Abang-abangnya videonya itu gang berapa. Silahkan dicoba. Cuma 8 ribu. Enak. Assalamualaikum. Selamat menikmati.